Inggris gemetar, cuma digertak akan dikirim senjata rudal nuklir Rusia, kepala mata-matalan dan ketakutan suruh tentara Inggris yang tersisa di Ukraina pulang saja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih telah menonton! Tak ingin negara Inggris diajak-acak beruang merah, pasukan Inggris pun memilih untuk tak terlibat lebih dalam lagi pada perang ini. Apalagi kekuatan tempur Inggris tak sehebat dulu sadirinya menjajah negara-negara lain. Inggris tak sadar diri sejarah menjatak kekejaman negaranya dan kini South jadi pahlawan kesiangan dalam urusan negara lain. Seperti diketahui dukungan Inggris ke Ukraina telah memanaskan perang dan hubungannya dengan Rusia. Terbaru, kepala mata-mata Inggris menyebut Rusia sebagai ancaman terbesar. Kepala Intelijen Pertahanan Inggris Adrian Bird pada hari Selasa mengatakan, Moskow akan tetap menjadi ancaman utama bagi London hingga akhir dekade ini. Dikatakannya Rusia menjadi ancaman terbesar untuk daratan Inggris hingga 2030. Bird berargumen mulai tahun 2030 dan seterusnya, Tiongkok akan menghadirkan tantangan terbesar bagi kepentingan luar negeri dan juga keamanan ekonomi Inggris. Pernyataan ini kemudian dikaitkan bahwa London takut atas ancaman Rusia beberapa waktu lalu. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia mengancamakan memutus hubungan diplomatik dengan Inggris. Rusia menilai Inggris terlalu banyak ikut campur dalam perang di Ukraina. The Wall Street Journal melaporkan pada bekan lalu bahwa pasukan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Inggris beroperasi di dekat Ukraina. Pasukan itu memang tidak terlibat langsung dalam pertempuran melawan Rusia. Sementara itu pada bulan lalu, propagandis TV terkemuka Rusia menyerukan London bisa berubah menjadi debu saat Kremlin turun tangan. Pernyataan tersebut muncul setelah laporan bahwa Ukraina siap menggunakan rudal Inggris untuk menyerang Crimea. Namun akhirnya gagal. Inggris tarik bantuan senjatanya ke Ukraina setelah melihat kemenangan Rusia di sektor terbesar bikin perwira Inggris menyerah. Kemenangan tidak terduga Inggris di sektor daerah yang sangat penting bagi Ukraina mengejutkan Inggris. Inggris yang awalnya menjadi salah satu pemasuk senjata ke Ukraina harus menarik kembali bantuan berbayarnya dikanakan. Tidak ada harapan lagi bagi Ukraina untuk menang. Sementara itu kemenangan Rusia di wilayah timur menjadi awal baru bagi Kremlin untuk menguasai seluruh Ukraina yang paling ditakuti sekutu Ukraina. Maka dari itu Inggris perlahan menyerahkan diri untuk tidak terlibat lebih jauh karena tidak mau berhadapan langsung dengan Rusia. Di sisi lain pasukan Rusia membuat kemajuan di zona konflik Mahmud, Ukraina timur yang menjadi target utama kampanye Rusia selama berbulan-bulan. Menurut penilaian pejabat militer Inggris serangan pasukan Rusia akan sulit dipertahankan tanpa kerugian yang lebih besar. Informasi terbaru di Twitter seperti laporan Associated Pairs Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan unit dari kelompok paramiliter yang dikendalikan oleh Kremlin merebut sebagian besar Bahmud Timur dengan sungai yang mengalir melalui pusat kota kini menjadi garis depan. Pasukan dan jalur pasukan Ukraina di kota tambang tersebut tetap rentan terhadap upaya Rusia yang terus menerus untuk mengelilingi para pembela dari utara dan selatan. Kata pasukan Rusia mencoba untuk mengepung mereka dalam gerakan cincin, kata kementerian tersebut. Blogger militer Rusia dan akun telegram lain yang pro-Kremlin pada Jumat mengklaim pasukan Rusia memasuki pabrik pengolahan logam di Bahmud, Barat Laut. Sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Washington pada Jumat malam mengacu pada rekaman geolokasi yang menunjukkan pasukan Rusia berada dalam jalak 800 meter dari pabrik Azom. Komplek yang sangat padat dan diperkuat pasukan darat Ukraina pada Sabtu menunjukkan sikap mereka untuk mempertahankan kota tersebut. Melaporkan di Facebook, perwira teratas mereka terus mengawasi sektor penting dari garis depan yang mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah Moskow meraih kemenangan di medan perang yang lama ditunggu-tunggu. Kolonel Jenderal Oleksandr Syski beberapa kali mengunjungi Bahmud dan hotspot lain di garis depan bagian timur selama sebulan terakhir. Di seluruh Ukraina, pekerjaan perbaikan terus berlanjut Sabtu setelah serangan misil dan drone besar-besaran Rusia dua hari sebelumnya yang menewaskan enam orang dan meninggalkan ratusan ribu orang tanpa pemanas atau listrik. Operator jaringan listrik negara Ukraina mengatakan, masalah pasukan listrik masih terjadi di empat wilayah setelah hujan misil di mana 80 misil Rusia dan sejumlah kecil drone yang meledak menghantam bangunan perumahan dan infrastruktur kritis di seluruh negara. Dalam postingan Facebook, Ukraine Negro mengatakan pemadaman listrik terjadwal masih berlangsung di daerah Karkiv dan Zitomir di barat laut Ukraina dan timur laut serta sebagian dari provinsi Nipropetfrost dan Nikolaev di Tenggara. Terima kasih telah menonton!